Intro Mengenal Pelabuhan Tanjung Perak Profil Senjara Others Salah satu pelabuhan yang wajib dalam Tambor Expedition adalah Pelabuhan Tanjung Perak Dari pelabuhan inilah kami berlayar menuju Gunung Tambora Yuk kenal lebih dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak Pelabuhan Tanjung Perak terletak di Surabaya, Jawa Timur Secara administratif, Pelabuhan Tanjung Perak termasuk ke dalam Keluaran Perak Utara Jemutan Pabian Cantian, Kota Surabaya Selain untuk Pelabuhan Menampang, disini juga terdapat Terminal Peti Kemas Petanjung Perak merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priuk dan juga sebagai pusat pedagan di wilayah Indonesia Timur Di sebelah timur pelabuhan ini terdapat pelabuhan ujung yakni pelabuhan kapal feri dengan tujuan pelabuhan kamal Di belabuhan ini kami menaiki kapal Kirana 7 dengan rute penyeberangan Tanjung Perak sampai Lembar Nusa Tenggara Barat tiketnya pun cukup terjangkau yaitu 210 dewasa duduk dengan waktu tempuh 22 jam Selain melayani rute ke Nusa Tenggara Barat pelabuhan ini juga melayani rute ke kawasan Indonesia Timur lainnya seperti Maumere, Endek, Ambot, Makassar, sampai Jayapura Untuk kesibukan pelabuhan Tanjung Perak saat kami rasakan adalah sibuk serta hawa panas terasa menyergap Asal-usul nama Tanjung Perak sendiri adalah dengan nama awal hujung galuk Kata hujung atau ujung merujuk pada sebuah tumpukan endapan lumpur bawaan dari aliran sungai yang membentuk masa tanah seperti Tanjung Kecil di hilir Kalimas Sedangkan galuh merujuk pada perak atau umat sebagai komoditas alat pertukaran utama para saudagar lokar dalam aktivitas perdagaan di masa lampau dengan saudagar antar pulau hingga internasional Secara lengkap, hujung galuh bermakna sebagai sebuah tanjung yang digunakan sebagai tempat aktivitas perdagaan menggunakan alat tukar perak atau emas Nama Tanjung Perak sendiri pertama kali muncul pada peta buatan insinyur Belanda bernama Insinyur Wee Ticung yang diterbitkan tahun 1920 oleh otoritas pelabuhan Belanda dengan tulisan Tanjung Perak Pum Oh iya guys, pelabuhan ini juga dekat lo pangkalan angkatan laut yaitu Lantama 5 yang menjadi markas besar TNI Angkatan Laut Bagi kalian yang ingin melakukan perjalanan dari Tanjung Perak saran admin bawalah air mineral sebab disana cukup panas Demikian pelabuhan Tanjung Perak semoga selalu aman nyaman sebagai pintu gerbang laut